Hidangan hangat paling nikmat disantap saat hujan, apalagi dengan penyajian hidangan yang menarik, pasti akan menambah poin plus rasa. Saya menuju Oh My Plate di salah satu cabangnya berlokasi di Jalan Joglu Raya, Jakarta Barat. Restoran keluarga yang satu ini menyajikan beragam hidangan lezat di atas piring panas, alias hot plate. Signature dish yang wajib dicoba di sini adalah Volcano Rice. Nasi goreng yang dibentuk serupa gunung dengan isian bawang bombay, sosis, jamur, keju, basuh sapi, daun bawang, dan telur. Saya jadi penasaran ingin mencobanya juga. Wow, ini dia apa? Volcano? Iya. Ini apa? Kejunya pakai keju apa? Keju biasa aja sih. Oh, bukan mozzarella. Oke. Langsung disinap? Iya. Oh, baiklah. Ini dia Volcano-nya. Oh, dia masuk nih. Ini benar-benar gunung ini nih. Gunung berapi. Waduh, waduh, waduh. Abis. Sip, baiklah. Terus diapain ini? Langsung diolah. Di ratain telurnya. Oh, di ratain telurnya. Siap. Langsung diaduk aja nasi apa? Enggak, dia akan digeser. Oh, digeser gini ya sampai. Wah, oke. Baiklah. Di ratain. Oke. Ini udah nih, Volcano? Oh, sampai sini sampai habis. Iya, dia lompatkan. Tuh. Oke, kita aduk ya. Mbak, tolong mbak. Oh, iya nih. Cadi tadi, kek. Oke. Wow, cakep ya. Wow, mantap, mantap, mantap. Wow, kenyang nih. Banyak masalahnya. Kalau hujan-hujan gini memang enak. Dimakan gini. Ini juga cukup. Hah? Cukup. Cukup kali? Masih, apa penting telurnya udah mateng kan ya? Oke, siap. Kenapa dibilang Volcano tadi udah liat kan? Jadi, laharnya tadi udah turun. Dikasih telur. Itu laharnya. Oke, sip. Nah, ini sebenarnya posisinya banyak ya. Jadi posen satu ini bisa melakukan bersama keluarga. Mantap. Pirip nasi goreng gila katanya. Jadi campur banyak banget. Kalau ini, jadi panasnya terus ya. Jadi kita makan dalam suasana yang masih anget terus. Cakep. Mantap. Volcano Rice dibuat dengan lima jenis cabai asli khas Indonesia. Tapi tenang saja. Ada pilihan level kok. Dari nol, yang sama sekali tidak pedas, sampai lima yang pedasnya luar biasa. Oke, si Volcano ini memang creamy banget ya. Karena dia ada pakai keju, ketemu sama telur. Dimix sama sosis dan baso ya. Ada potongan arajang-arajangan bawang bombay. Pokoknya lumer di lidah. Creamy banget. Mantap. Menu selanjutnya yang akan saya santap adalah white cream pasta. Pasta spaghetti dengan potongan smoked beef disiram saus creamy dengan cita rasa Italia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sepaketinya sendiri, kenyal ya. Cukup kenyal. Mantap. Smoked beefnya sama cedernya ketika disiram white cream-nya. Jadi lumer gitu ya. Jadi satu. Mantap. Nah, ini dia nih. Ada chicken, karage, telur asin. Cakep. Terus ada telurnya di bagian atas ya. Mata sapi. Kasian ayam ya. Ketika udah dimasak, jadi pengakuannya jadi mata sapi. Iya, iya, iya. Wow, cakep. Harus dipelah gini ya. Yeah. Yeah, cakep. Wow. Bismillahirrahim. Ini chicken karage salted egg-nya pakai telur asin. Ini dia, warnanya kelihatan banget ya. Ini telur asin itu kan agak-agak gold gitu ya. Kita cobain. Chicken-nya. Ini muntas. Jadi kan chicken karage pakai salted egg ini. Jadi biasa salted egg itu jangan terlalu asin juga ya. Ini posisinya pas banget, enak ya. Dikombinasikan dengan nasi hangat di hot plate gini terus kena telur yang setengah matang. Gurih banget. Muntas. Jadi kalau mau nikmati menu-menu seperti ini. Memang harus dalam posisi hangat ya. Agak panas ya. Jadi pasti akan sangat membuka selera. Jadi cakep nih. Ini. Kalau ayamnya sih lembut banget ya. Cakep ya. Terus masih dapat crispy-crispinya sedikit. Karena digoreng pakai tepung itu dibungkus gitu. Terus udah kasih ini. Udah dicemplungin ke solteri atau telur asin ya. Untuk dessertnya, saya mencicipi es krim brownies with choco sauce. Perpaduan sempurna dari es krim vanila di atas brownies coklat yang disiram saus krim coklat ditaburi kacang tanah. Sensasi rasa panas, dingin, manis, dan renyah bergabung jadi satu. Menu favorit yang bikin takmu berbagi. Mumlas. Selain yang saya santap, disini masih banyak menu-menu lezat lainnya. Buat pencinta hidangan selera Nusantara ada sambal matah, nasi dengan chicken katsu, telur jagung manis, dan bawang bombay. Dinikmati bersama sambal matah. Sensasi pedas dan gurihnya berpadu sempurna. Sangat nikmat dinikmati selagi hangat. Ada juga omurice alias omelette rice. Nasi goreng khas Jepang barang rumah mentega dengan campuran potongan ayam dibalut omelette. Gimana food lover? Tertarik mencobanya? Gimana food lover? Tertarik mencobanya?